Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi nasihat bijak dari seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Shafi'i. Imam Shafi'i menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup harus didasarkan pada ilmu. Tanpa ilmu, kita akan terombang ambing dalam kebodohan dan kesesatan. Oleh karena itu, beliau menganjurkan kita untuk terus mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuan kita setiap hari. Selain itu, Imam Shafi'i juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga akhlak yang baik. Beliau menyatakan bahwa seseorang yang memiliki akhlak yang buruk, meskipun ia memiliki ilmu yang luas, tetap saja tidak akan dihormati oleh orang lain. Sebaliknya, seseorang yang memiliki akhlak yang baik, meskipun ia tidak memiliki ilmu yang banyak, tetap saja akan dihormati oleh orang lain. Imam Shafi'i juga mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Beliau menyatakan bahwa doa adalah senjata orang mukmin dan bahwa dengan berdoa, kita dapat mengajukan permohonan kepada Allah dan meminta pertolongan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Selain itu, Imam Shafi'i juga mengingatkan kita untuk selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Beliau menyatakan bahwa keimanan adalah fondasi dari segala sesuatu dalam hidup ini. Tanpa keimanan yang kuat, kita akan merasa tidak aman dan tidak tenang dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dengan beribadah, membaca Al-Quran, dan menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Imam Shafi'i juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat. Beliau menyatakan bahwa keluarga adalah tempat kita berlabuh setelah seharian bekerja dan bahwa kerabat adalah sokongan kita dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan kerabat kita. Nah itu dia beberapa nasihat bijak dari Imam Shafi'i yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan menerapkan nasihat-nasihat tersebut, kita dapat menjadi insan yang lebih baik dan lebih dekat dengan cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.